Jadi tadi kata Ustadz Jalfatullah diantara angkatan-angkatan ini kata beliau menurut pengamatan beliau selama ini angkatan laut itu lebih religius lebih spiritual jadi beliau bertanya begitu kenapa angkatan laut ini lebih spiritual sebelum Pak Komanan menjawab tadi saya jawab duluan mereka lebih spiritual karena lebih camihnya Tadi ketika Qari pembaca Al-Quran dipanggil ke depan diminta untuk membacakan ayat-ayat supaya pertemuan kita ini berkah saya tidak membuka handphone tapi kemudian ketika dibuka dengan Auzubillah kemudian Bismillah Masya Allah saya mulai tertarik saya hidupkan handphone saya rekam dapat 4 menit mohon izin untuk di upload nanti kenapa di upload karena anak-anak kecil anak-anak muda berbeda respon mereka melihat tentara polisi membaca Quran kalau Ustadz baca Quran biasa kalau ada Qari internasional baca Quran biasa tapi kalau yang berseragam ini membaca Quran itu nanti ibu-ibu emak-emak mereka akan menasehati coba kau tengok tentara aja baca Quran yang luar biasa ayah kau baru hansib dah tak mau baca Quran mohon maaf hansib jangan tersinggung setelah dibaca ayat demi ayat tajwidnya makharijul kurubnya idram ikhfa' kalqalah gunnah bila gunnahnya selesai terlintas di hati saya jangan-jangan ini Qari yang dikasih baju tentara selesai saudakallahul azim saya berisikkan ke pak komandan untuk meyakinkan jangan-jangan salah upload nanti di komen orang itu kan pemain naturalisasi kata orang itu Qari yang dipinjam lantamal itu ustaz malu kita saya tanya pak ini memang angkatan laut memang betul pak ustaz makin yakin saya jadi tadi kata ustaz jelfatullah diantara angkatan-angkatan ini kata beliau menurut pengamatan beliau selama ini angkatan laut itu lebih religius lebih spiritual jadi beliau bertanya begitu kenapa angkatan laut ini lebih spiritual sebelum pak komandan menjawab jadi saya jawab duluan mereka lebih spiritual karena lebih camihnya tingkat kecemasannya lebih tinggi di tengah laut kakinya tak menginjak ke dasar laut tangannya tak menggapai ke atas awan maka kalau dia tidak dekat dengan Allah matinya mati konyol mau tak mau suka tak suka dia mesti religius mesti lebih spiritual perjalanan saya dengan angkatan laut ini kalau diurut-urut diingat-ingat bukan yang pertama bukan asing bagi saya saya pernah diundang ke Surabaya di angkatan laut di angkatan laut dibawa naik ke atas kapal meninjau-ninjau melihat-lihat turun ke bawah dimana posisi nakhodak kapten kapal dan lain sebagainya lalu kemudian kemudian ketika di Lampung dibawa juga saya kemudian pula pernah dibawa ke Belawan lantanal juga Ustaz Abdul Somad bisa datang ke Belawan mohon maaf Pak saya tidak bisa karena jadwal saya penuh oh ini mesti Ustaz Ustaz mesti sampai ke Belawan karena ini permintaan dari kepala staf angkatan laut waktu itu Bapak Ade Supandi kalau tak salah saya tidak bisa datang karena tak mungkin saya batalkan jadwal ini saya bilang Insya Allah Ustaz nanti kami jeput dengan pesawat pribadi Ustaz tidak naik pesawat yang reguler oh kalau begitu Insya Allah Ustaz tinggal tunggu saja di airport Sultan Sarif Kasim dua pekan baru ialah begitu bayangan saya yang menjeput ini private jet pesawat pribadi begitu datang pesawat yang besar rupanya pesawat angkatan laut makin cemas saya angkatan laut pula dinaikkan ke udara apa tak cemas kita dijeputlah saya naik pesawat angkatan laut sampai di tidak turun di Kuala Namu turunnya di airport di tengah kota Medan di Polonia dari Polonia dibawa saya ke Belawan di Belawan acara besar-besaran disambut oleh Polastaf Angkatan Laut kata beliau kalau penceramah kita ini uas maka saya pun uas juga Ustaz Adesupandi kemudian sebulan atau berapa bulan setelah itu pensiun beliau jadi ternyata yang mengundang saya ini asal selesai pensiun mereka yang orang-orang luar biasa bangga kita tapi sebetulnya jauh sebelum itu hubungan saya dengan angkatan laut pada tahun 2004 saya sampai ke Maroko ibu kota Maroko itu Casablanca di Afrika Utara berbatasan dengan Spanyol ada lautan yang begitu luas namanya Samudera Atlantik rupanya kapal kebanggaan Republik Indonesia namanya kapal Dewa Ruchi keliling dunia dari Jerman mereka singgah ke Maroko dan kami mahasiswa Indonesia dijeput diundang oleh kedutaan besar Republik Indonesia mahasiswa semuanya siap-siap besok kita akan ketemu dengan angkatan laut Republik Indonesia yang keliling dunia naik kapal Dewa Ruchi bayangan kami kapal itu besar sebesar Titanic begitu sampai kecil aja kapal Dewa Ruchi betapa beraninya mereka ini dipukul omba di empas gelombang mengelilingi dunia dengan kapal kecil kapal layar mereka pun beratraksilah sahabat-sahabat sebangsa setanah air kita kalau di Indonesia ini berjumpa orang Indonesia biasa saja tapi kalau sudah di negeri yang asing di Maroko itu mahasiswa Indonesia cuma 30 orang beda dengan Mesir di Mesir zaman kami 2473 orang dikurangi kami berdua dengan Ustadz Jel tinggal 2471 orang api di Maroko sedikit maka kedatangan angkatan laut ini membahagiakan kami berpotolah kami di kapal Dewa Ruchi tadi mereka pergi meninggalkan kami menetes air mata kami beberapa kawan itu menangis kenapa kau menangis tak sempat berpotol di atas kapal tadi di perjalanan lalu kemudian ketika saya diundang di Sorong Papua 8 jam terbang dari Pekanbaru ke Jakarta dari Jakarta ke Makassar terbang ke Papua yang menyediakan lapangan untuk saya berceramah di kota Sorong itu adalah angkatan laut jadi saya ceramah di tanah lapang angkatan laut di tepi laut di Papua Barat di kota Sorong begitu mendarat pesawat kami di Sorong disambut saya dengan tarian-tarian Papua anak-anak kecil menari disambut dengan piring besar ada lukisan burung cendrawasih dalam hati saya banyak makanan yang mesti dihabiskan ini rupanya piring itu untuk dipijak pijakkan kaki lalu kemudian setelah itu turun saya naik mobil datang orang melambai ikan tangan ustaz ustaz kata dia ustaz ambai dari payah kumbuah banyak dalam hati saya sudah 8 jam terbang kurang awak di Sorong angkatan laut jadi kalau ditelusuri nasab saya pun nama saya Abdul Somad dalam buku biografi datuk moyang saya nama saya Abdul Somad nama emak saya Hajah Rohana Hajah Rohana itu nama emaknya lagi Siti Aminah Siti Aminah itu anak Sheikh Abdurrahman Sheikh Abdurrahman itu dalam buku biografinya belajar di Makkah murid dari Sheikh Ahmad Khotib Minangkabau pulang ke Indonesia tahun 1900 datang Sultan Asahan memberikan tanah itulah tanah tempat kelahiran saya Sheikh Abdurrahman anak Nahoda Alang anak Nahoda Ismail beliau tidak angkatan laut waktu itu belum ada Republik Indonesia tapi dia punya kapal pribadi untuk membawa orang dari Batubara Kabupaten Asahan ke Semenanjung Melayu jadi saya kalau ada orang menyanyikan lagu Nenek Moyang kok seorang pelaut maka saya lah yang paling sah menyanyikan lagu karena dalam silsilah Nenek Moyang saya ada jadi begitu caranya kalau kita ceramah di tengah orang angkatan laut dicari yang agak-agak ceritanya dekat ke laut Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkanlah kota-kota besar di dunia ini maka hampir semua kota besar itu dua kalau tidak di tepi laut di tepi sungai sekarang kita urutkan dari arah atas pulau Sumatera Banda Aceh Banda Aceh di tepi laut turun ke bawah lagi Medan Medan Sumatera Utara di tepi laut karena jarak dia kebelawan tak sampai setengah jam di tepi sungai Delhi menelusir sungai Delhi sampai ke tepi laut turun ke bawah lagi Siak Sri Indrapura kerajaan Melayu yang besar sampai ke Aceh Tamiang ke atas dan sampai ke bawah ke perbatasan Jambi dia juga di tepi laut yaitu sungai Siak terus ke laut berbatasan dengan kerajaan Semenanjung Melayu yang dikenal dengan kerajaan Melayu tertua Malaya orang menyebutnya Malaka maka ada istilah lagu semalam di Malaya lalu kemudian turun lagi ke bawah kerajaan Jambi Jambi juga di tepi laut di tepi sungai Batanghari yang tembus ke laut turun lagi ke bawah ke Pelembang Pelembang juga di tepi laut yang tembus ke sungai Musi turun lagi ke bawah sampai menyeberang ke Pulau Jawa maka Surabaya berada di tepi laut pergi pula kita ke Papua Raja Ampat saya sampai ke Raja Ampat Raja-Raja kenapa disebut dengan Ampat karena memang ada empat raja yang besar salah satu raja itu adalah Raja Patipi saya berjumpa melihat Al-Quran tua di rumahnya disampul dengan sampul terbuat dari kulit rusak Kur'an itu dari kulit kayu saya tanya Tuhan Raja Patipi ini dari mana ini Kur'an ini apa kata Raja Patipi di Raja Papua ini adalah Kur'an yang dibawa dari Samudera Pasai Aceh lama saya termenung zaman modern saja naik pesawat 8 jam tutup mata buka mata awan juga lagi tutup mata buka mata belum juga lagi sampai bulu mereka bisa bukan naik pesawat dari Samudera Pasai Aceh sampai ke Raja Ampat Sorong Papua mereka membawa Al-Quran berda'wah mereka adalah pelaut-pelaut yang tangguh mereka adalah orang-orang yang luar biasa karena kita tinggal di Kepulauan lalu kemudian sampailah saya ke sebuah kota bernama Sydney di Australia sampai di situ dibawa ke museum bagaimana Islam sampai ke Australia ternyata yang membawa Islam sampai ke sana adalah orang Makassar orang Bugis Makassar mencari tripang naik sampan naik kapal mereka dari Pulau Makassar turun ke bawah sampai ke Australia mereka lah yang menyebarkan Islam di tengah suku Aborigin pelaut-pelaut dari Makassar itu sampai ke Sydney sampai ke Melbourne mengislamkan saudara-saudara kita di sana saya sebenarnya mau cerita bahwa saya pernah ceramah ke Australia itu aja sebetulnya di Bali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT jadi saya mau mengatakan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau ini dan pulau-pulau ini adalah dataran bumi yang menonjol ke atas dikelilingi oleh lautan yang paling bertanggung jawab mempertahankan kepulauan-kepulauan ini adalah angkatan laut yang paling bertanggung jawab menjaga perbatasan dari serangan-serangan musuh adalah angkatan laut jadi kalau angkatan laut kita kuat angkatan laut kita secara spiritual keimanannya mantap maka insya Allah salah satu yang menyebabkan negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap kekal abadi itu ada pada kekuatan angkatan laut bukan pada fisiknya bukan pada tubuhnya bukan pada kekuatan alat-alatnya tapi kepada kekuatan spiritualnya orang yakin bahwa Allah itu ada itu ketika dia berada di tengah laut jadi mana tahu nanti ada tetangga kawan sahabat yang tak percaya bahwa dia Tuhan itu ada tak usah diceramahi jangan panggil Ustaz Jelfatullah jangan panggil saya Ustaz Soman ada tetangga saya ini ateis tak percaya sama Tuhan jangan diceramahi kasih ke angkatan laut biar dibawanya ke tengah laut sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati